Apa saja kemudian temuan-temuan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK? Kita akan mendiskusikan hal ini bersama dengan Robert Naendijaweng dan juga Kapitra Ampera. Saya ingin ke Bang Robert dulu. Bang Robert bisa dijelaskan apa saja yang ditemukan oleh Ombudsman RI? Ada mal administrasi Bang dalam TWK KPK? Ya Mbak Ken seperti yang sebenarnya sudah ada di intro tadi ya sudah cukup detail saya kira disampaikan Ombudsman itu dalam bekerja menggunakan batu ujinya itu adalah soal ada tidaknya mal administrasi dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN gitu ya. Dan untuk bisa melihat ada tidaknya mal administrasi proses ini kami mendalami pada tiga tingkatan atau tiga ranah yang juga sudah disampaikan tadi terkait dengan proses penyusunan Rekom 1 2021. Jadi Ombudsman tidak masuk ke substansi ya dan juga tidak masuk ke motifnya itu bukan ranah Ombudsman. Dan melihat apa motivasi dibalik itu terus kemudian apa isi aturannya ini adalah lembaga lain atau pihak lain yang bekerja untuk hidup kami hanya menjalami proses penyusunan Rekom yang bersangkutan. Dan kemudian kedua tentu adalah pelaksanaan dari Rekom itu dalam bentuk asesmen TWK. Dan kemudian terakhir adalah penetapan hasil gitu kan. Dari tiga tahapan itu sudah juga disampaikan secara luas gitu bahwa ada temuan yang terkait dengan penyimpangan prosedur. Jadi mal administrasi itu istilah umum, istilah jenerik. Di bawahnya itu ada bentuk-bentuknya ada yang terkait penyimpangan prosedur, ada yang terkait dengan penyalahgunan renang, ada yang juga terkait dengan inkompetensi dari lembaga pelaksana dalam hal ini BKN gitu. Dan juga mungkin tindakan tidak patut gitu ya. Jadi memang bentuk-bentuk tindakan atau perbuatan maladministrasi inilah yang menjadi temuan kita. Dan atas semua temuan yang ada, ombudsman berpendapat. Nah berpendapat dari ini yang kemudian menjadi semacam apa putusan gitu ya dari ombudsman. Dan kemudian dari sana disusun sejumlah langkah tindakan ke depan. Yang itu dalam dua kerangka, satu adalah tindakan korektif. Dan tindakan korektif ini ditujukan kepada KPK dan BKN. Sesuatu yang harapan ideal kami bahkan ini berhenti di sana. Berhenti di KPK, berhenti di BKN gitu. Tidak kemudian berlanjut ke proses kedua. Proses kedua itulah terkait dengan saran kebijakan kami kepada Bapak Presiden. Di mana kami juga sudah berkirim surat ke Biau gitu. Untuk menyampaikan temuan dan pendapat kami serta saran kebijakan. Dan kiranya kemudian menjadi dasar bagi Biau untuk mengambil keputusan atau kebijakan lebih lanjut. Kalau, nah ini kalau. Kalau KPK dan BKN tidak merespon atau melakukan tindakan korektif. Seperti mana yang sudah kita sampaikan. Tapi saya berharap. Bang Robert, tapi sebelum terlalu jauh ke saran tindakan koreksi tadi. Kami ingin tahu, sebenarnya titik atau poin kesalahan terberat atau terbesar yang ditemukan oleh Ombudsman RI dalam proses TWK, pegawai KPK, alih status pegawai KPK menjadi ASN ini dimananya sih Bang Robert? Tentu ujungnya adalah pada penetapan hasil ya. Tetapi kita tidak bisa kemudian ujuk-unjuk langsung ke penetapan hasil sebelum kemudian melihat urutan-urutan kejadiannya. Misalnya, di soal penyusunan PERKOM 1 2021, ya kita melihat terkait dengan proses atau prosedurnya di mana beberapa temuan yang ada di sana. Pertama misalnya adalah soal rapat harmonisasi penyusunan PERKOM ini, sesungguhnya rapat harmonisasi yang cukup substantif, itu terjadi selama atau sepanjang bulan Desember 2020. Dan itu sesuai dengan koridor, di mana peserta rapat harmonisasi itu dihadiri atau terdiri dari para perancang, kemudian pejabat pimpinan tinggi JPT, kemudian Kepala Biro, kemudian Sekjen dan sebagainya, dan kemudian berita acaranya juga sesuai dengan ketentuan, di tanda tangan adalah peserta rapat. Tetapi rapat harmonisasi terakhir, detik-detik terakhir itu adalah 26 Januari 2021, sehari sebelum itu kemudian diundangkan, ini peserta rapatnya adalah pimpinan dari lima lembaga dan kementerian. Sesuatu yang memang sesuai dengan peraturan Menteri Hukum 2003-2018, ini sesuatu yang tidak dikenal. Yang selama ini kita kenal kalau rapat harmonisasi dihadiri oleh para pimpinan ini biasanya terkait penyusunan rancangan undang-undang, karena nanti mereka-mereka yang akan presentasikan di DPR. Tapi ini kan PERKOM, peraturan internal KPK, yang itu sesuai dengan ketentuan, mestinya hanya se-level para perancang, para pejabat pimpinan tinggi, dan sebagainya. Tetapi yang lebih fatal kemudian adalah penandatangan dan berita acara pengharmonisan, itu bukan dilakukan oleh mereka yang menghadiri rapat, justru yang tidak hadir. Nah ini yang kemudian jadi pembunuhan kedua ombudsman, di mana Kepala Biro Hukum KPK dan kemudian Direktur Pengundangan Kementerian Hukum itu adalah pihak yang menandatangan acara pengharmonisan padahal mereka tidak menghadiri rapat harmonisasi di tanggal 26 Januari itu. Nah ini temuan yang berkaitan dari ombudsman. Sisi lain adalah masih di proses penyusunan terkait dengan perintah di peraturan KPK, peraturan 12 tahun 2018, di mana rancangan produk hukum se-level peraturan itu wajib. Wajib mendapatkan aspirasi atau masukan atau usulan dari PNKPK dengan cara menempatkan itu dalam sistem internal KPK, dalam bentuk portal KPK. Nah ini terakhir dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020. Setelah itu justru proses-proses yang penting, dokumen itu tidak lagi terdapat di sana. Nah ini yang kita temukan. Ya, Bang Robert nanti kita masih ingin tahu lagi tapi saya ingin ke Bang Kapitra Ampera dulu, politisi PDIP. Bang Kapitra tadi pasti juga sudah mendengar nih temuan-temuan dari ombudsman, ada ditemukan pelanggaran prosedur setidaknya. Bang Kapitra, bagaimana tanggapannya Bang? Oke, saya akan membahas dalam dua pendekatan ilmu. Pertama pendekatan teori kekuasaan, kedua dengan teori perundangan. Pertama saya ingin katakan bahwa keberadaan komisi abusmen harus kita evaluasi dan koreksi. Karena apa? Karena pertama tidak ada yang mengawasi, kedua dalam keputusan karyawan KPK, ada dua hal yang dilanggar oleh abusmen. Pertama menjelaskan, menjelaskan gunakan kekuasaan. Kedua mendorong Presiden untuk melanggar undang-undang. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Pertama saya baca temuan. Temuan itu ada tiga tahap. Tahap pembentukan kebejaan, tahap pelaksanaan area asesmen, tahap penetapan hasil. Ini adalah opini yang dibentuk. Saya tidak melihat satu dasar hukuman yang dilanggar di sini. Di sini disebut harus dipimpin peraturan perundangan. Harus dibaca undang-undang nomor lima, yuntuh undang-undang nomor sebelas, PP41, dan peraturan KPK itu sendiri. Dan abusmen selama ini menjadi sewenang-wenang. Ibu saw power kena apa? Karena melakukan, tidak pernah melakukan auto-koreksi. Dia tidak ada yang mengawasi. Dia mengawasi orang lain. Kewenangan itu yang diberikan undang-undang itu juga terbatas. Dia mengatakan adanya tahapan pembentukan kebejaan penyimpangan prosedur. Posedur apa yang disyimpang, lalu dapat landasan hukumnya dalam prosedur itu. Itu tidak dijelaskan. Tapi opini dibentuk, dikesankan ada pelanggaran prosedur. Kedua, tahapan pelaksanaan asesmen. Apakah betul BKN tidak berkomentian? Kata siapa? Baca undang-undang nomor lima, pasal 54, dan pasal-pasal yang lainnya. Bagaimana mungkin negara presiden telah menelegasikan pada badan BKN, lalu dia anggap tidak berkomentian. Jadi yang berkomentian itu apakah arus ambusmen? Ini penyalahgunaan kekuasaan. Ibu saw power. Ini penyalahgunaan kewenangan. Kita lihat tahapan penetapan hasil. Ketua KPK semua tidak patut menerbitkan surat. Internal instasi itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan rekrutmen sebelum undang-undang nomor 11 tahun 2019, rekrutmen KPK ditentukan hanya suat perma, hanya peraturan, hanya peraturan instansi KPK. Sekarang dipertegas oleh undang-undang, oleh PP, dan ada peraturan KPK. Harusnya abusmen menghargai peraturan undang-undangan ini. Pengabayan KPK sebagai lemah negara, nanti saya jelaskan. Yang masuk dalam kempunan puasa ini yang keliru. Saya katakan, pertama, KPK ambusmen mendorong Presiden melanggar undang-undang. Presiden dilarang campur tangan terhadap status 51 pegawai KPK yang tidak lulus karena akan bertentangan dengan prinsip merit system dalam undang-undang ASF. Ini pertama. Presiden sudah memulainya tidak campur tangan dengan dengan tidak lulusnya saat anak andungnya menjadi pegawai negeri ASF. Maka dalam kasus 51 ini semuanya diserahkan kepada BKN. Satu-satunya lembaga yang berenang dalam menegjemen ASF. Yang kedua, Presiden tidak dapat mengusulkan sebentar, mengusulkan pembinaan kepada ketua KPK. Karena ketua KPK dalam lembaga indah yang patut dijaga indah-indah sesuai dengan putusan makamah konstitusi, kedudukan PKN secara struktur kedudukan KPK dalam renang-renang eksekutif tidak secara struktural. Tapi hanya kewendangan bahagian dari kewendangan eksekutif. Dan itu harus diketahui oleh ambusmen. Jadi kalau mendorong Presiden untuk intervensi dalam saran ke Presiden, ini perbuatan yang mencelahkan Presiden. Untuk itu ambusmen harus kita koreksi keberadaannya. Baik Bang Kapitra, masih ada waktu nanti untuk melanjutkan tanggapannya. Bang Kapitra, Bang Robert, tapi kita jeda dulu usai jeda pemirsa, kabar petang pilihan masih akan kembali hadir untuk Anda. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.